Sudah ada di sini, di apa namanya, psikologi ini ya, apakah Anda sudah mendaftar sebagai member belum? Sudah, Ustaz. Kita lihat. Sudah ya? Sudah. Kalau kita lihat di sini yang sudah mendaftar, baru 38, baru 38 mahasiswa. Supaya lebih jelas identitasnya, nama dan nomor induknya ya, nama dalam kurung nomor induk. Supaya jelas bahwa Anda betul-betul peserta kelas A, jangan sampai keliru kamar ya. Nah, jangan sampai keliru kamar. Nah, sebagai bagian akhir dari perkulian kita, apa namanya, metode perkulian kita. Yang pertama dulu, seperti tadi kita kemukakan, saat kita menggunakan secara online ya, secara online, tetapi kemungkinan dia akan diubah, berubah, menjadi blended online dan offline. Lalu Allah Allah nanti kita tunggu pengumuman pastinya dari pimpinan universitas. itu sarananya online dan offline. Atau untuk sementara masih online. Kemudian metodenya, metode perkuliannya adalah tutorial dan diskusi. Tutorial, diskusi, dan penugasan. Nah, nanti ketika diskusi, saya akan membagi mahasiswa dalam beberapa kelompok. Dalam beberapa kelompok untuk membahas satu topik tertentu. Misalnya, topik ketuhanan yang mahasiswa pertama Pancasila dan implikasinya terhadap kehidupan agama dan antarumat beragama di Indonesia. Misalnya seperti itu ya, contohnya. Nanti ada satu kelompok yang membahas itu. Kalau ini anggota kelasnya ada 48. Kalau kelasnya ada 48. Kalau kita buat menjadi 10 kelompok, maka per kelompok rata-rata 4 dan sebagian ada yang 5 orang. Nanti masing-masing kelompok itu bertugas membahas tema tertentu. Jadi, misalnya tema ketuhanan yang mahasiswa. Ada tema tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi dikaitkan dengan konteks tertentu. Misalnya tadi, ketuhanan yang mahasiswa dan implementasinya atau implikasinya terhadap kehidupan agama dan hubungan antarumat beragama di Indonesia. Jadi, kita membahas tentang silat ketuhanan yang mahasiswa dan agama-agama. Nanti kemanusiaan yang adil dan beradab. Konteksnya misalnya dalam apa namanya, lihat kebinekaan bangsa Indonesia. Kebinekaan bangsa Indonesia bagaimana hubungan antar suku bangsa yang beragam itu. bagaimana membangun moralitas, membangun keadaban, dan juga keadilan. Jadi, kalau keadilan di sila yang kedua itu, lebih kepada keadilan yang sifatnya hukum. Sifatnya kepada hukum. Keadilan secara hukum. Tapi, kalau keadilan yang di sila kelima, nanti kaitannya dengan keadilan secara sosial, termasuk di dalam keadilan ekonomi. Adil dan makmur. Keadilan sosial. Nanti, yang ke sila keempat, kerakyatan itu terkait dengan politik. Kehidupan berpolitikan di Indonesia. dan juga etika. Etika atau akhlak berpolitik. Itu kira-kira nanti, maka ada 10 kelompok yang akan kita tugaskan untuk membuat presentasi. Membuat presentasi, nanti ada diskusi. Semua mahasiswa wajib membuat satu pertanyaan. ketika ada kelompok yang presentasi. Wajib membuat satu saja pertanyaan. Tidak usah banyak-banyak. Satu saja. Kalau semuanya bikin satu, berarti ada 48 pertanyaan. Tentu tidak semua 48 itu akan dijawab. Maka nanti kita pilih. Kita pilih beberapa orang untuk membacakan pertanyaannya. Selebihnya nanti pertanyaannya secara tertulis dan dijawab secara tertulis melalui laman psikologi. Itu metodenya ya. Metode pendalaman perbulan kita. Yaitu ada kelompok-kelompok yang bertugas untuk mempresentasikan. Dan yang lainnya bertanya. Wajib membuat pertanyaan. Ada kalanya nanti ditunjuk untuk bertanya secara langsung via Google Meet atau Zoom. Tapi ada kalanya saudara menyampaikan pertanyaan secara tertulis. Jadi semuanya membuatkan otomatis di-upload dalam psikologi. Kalau yang sudah dibacakan langsung dijawab secara lesan via Zoom atau Google Meet. Yang belum dibacakan maka pemakalah harus menjawab semua pertanyaan. Caranya gimana? Kan banyak itu pertanyaannya. Katakanlah yang dijawab tadi baru 5. Berarti ada 43 yang belum dijawab. Nah, saudara, boleh mengkelompokkan. Mungkin dari 40 pertanyaan itu sebenarnya bisa dikelompokkan hanya 5 pertanyaan saja atau 6 pertanyaan saja. Maka saudara cukup membuat 6 jawaban dari 43 pertanyaan yang ada di klasifikasi. Ini penting ya. Kemampuan untuk mengkelompokkan. Kemampuan untuk mengklasifikasi. dan mengkelompokkan pertanyaan yang begitu banyak diringkas menjadi 43 menjadi 6 pertanyaan saja. Sehingga saudara cukup membuat 6 jawaban. Nanti jawaban 6 itu dimuat dalam, di-upload di dalam psikologi. Saya kira itu ya sistemnya, tema-temanya. Pertemuan kita nanti akan ada 7 pertemuan. Kemudian kita OTS. Setelah OTS nanti ada 7 pertemuan lagi. Kemudian UAS. Nanti bisa dilihat di kalender akademik. Kalender akademik. Mudah-mudahan kita bisa memenuhi 7-7 itu berarti 14 pertemuan. 14 pertemuan ditambah UTS dan ditambah UAS berarti seluruhnya ada 16 pertemuan atau 16 minggu. Di semua mata kuliah berlangsung 14 pertemuan plus 2 ujian mid dan ujian akhir. Saya kira begitu untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Tadi tugas saudara menjawab pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua dalam PPT tadi. Dalam stimulan. Dalam stimulan. Nanti bisa dibuka di psikologi itu ya. Di psikologi. Jadi cukup menjawab satu pertanyaan saja. Satu pertanyaan tentang bagaimana pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yang ideal. Tapi ada tambahannya ya. Di perguruan tinggi Islam bagaimana? Fakultas agama Islam bagaimana? Ilmu Al-Quran dan tafsir bagaimana? Jadi itu saya kira tugas saudara membuat satu jawaban. Bagaimana menurut saudara pendidikan Pancasila yang ideal di perguruan tinggi di fakultas agama Islam dan di prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Itu ya. nanti jawabannya di upload di psikologi akan saya berikan tempat untuk meng-uploadnya. Tempat untuk mensubmit. Sekarang belum ada nanti saya buatkan. Saudara diberi waktu untuk mensubmit sampai besok sore. Besok sore jam 5 5 00 sore atau 17 00 Saya kira itu untuk pertemuan siang ini kalau ada pertanyaan dipersilahkan. enggak ada kalau enggak ada pertanyaan ya tadi saudara tugasnya membuat jawaban membuat jawaban ditunggu sampai pukul 17 00 besok tanggal berapa tanggal 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 7 September 2021 pukul 17 00 kalau sudah melewat pukul 17 00 masih bisa tapi nanti saudara akan diberi tanda late late berarti terlambat ada tulisannya warnanya merah late kalau late warna merah insyaallah masih saya beri nilai walaupun ada pengurangan nilai tapi kalau saudara bisa menguploadnya warnanya hijau on time berarti itu nilainya bagus dari segi kedisiplinannya tinggal nanti jawabannya bagus apa enggak benar apa enggak baik apa enggak gitu ya kalau terlambat light warna merah sudah dikurangi disiplinnya baik kalau begitu kita cukupkan dulu untuk pertemuan siang hari ini kalau kita offline itu bisa menghabiskan 100 menit tapi karena kita online ya cukuplah mungkin 50 atau 60 menit yang selebihnya digunakan untuk kegiatan penugasan tertulis ya tadi salah satunya adalah menjawab menjawab pertanyaan nomor 2 dari stimulan tadi ya stimulan nanti bisa dibuka lagi diskologi yaitu PPT edited PPT edited terima kasih kita cukup kan dan mari kita tutup dengan baca Alhamdulillah 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 Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi 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 terima kasih